Terima kasih Terus seperti kulit binatang Di kulit Di kuliti hidup-hidup Sakit sekali Terus di dada Saya terasa seset Setelah itu Taman saya Mengajar Saya Mengucapkan lemah taibah Terus mengucapkan Kalimah sahadat Apa betul waktu Ruh anda itu Dicabut dari kaki Anda bisa melihat Jasad anda Sempet saya melihat Jasad saya pada waktu itu Tapi sebentar Setelah itu saya dibawa pergi oleh dua orang malaikat ini Dan pada waktu itu saya ingin ketemu Sama ayah saya Kebetulan ayah saya sudah meninggal Dan suatu Ayah saya meninggal Dia berusia 55 tahun Setelah saya ketemu di sana Dia tuh berusia Mudah Kok mudah Berusia 17-20 Saya perkira Anda sempat Ngobrol dengan ayah Sumpet Apa yang anda sampaikan Waktu itu ayah nangis Ayah saya bilang Kenapa kamu kesemua Pulanglah Di rumah tidak ada orang Kesian buat ibumu Dan adik-adikmu Tidak ayah Janjiku sama Allah Sudah sampai Dan pada waktu itu Ayah saya nangis 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 Lalu apa yang dia ucapkan Diam aja dia Kesilang Kembali ke malaikat tadi Bentuk yang anda lihat Seperti apa malaikat ini Dia ini laki-laki Tapi mukanya sama-sama Berapa malaikat Dua Dua Fisiknya seperti apa Seperti Berserbang Berpakaian ikhram Mukanya sama Wajahnya seperti apa Wajahnya Suhat saya gambarkan Inggris Dia ini sama Dua-dua itu sama rupanya Apakah ada ucapan dari Dua sosok yang anda anggap Malaikat itu Ada Apa kata mereka Waktu itu Saya mengalami perjalanan spiritual Saya disoal oleh Malaikat itu Dengan sebutan Siapa Tuhanmu Waktu itu Ruh saya Menjawab Tuhanku adalah Allah Siapa pemimpinmu Pemimpinku adalah Siapa Tuhanmu Siapa saudara-saudara Terus Saya diterjalankan Setelah itu Kedua orang malaikat ini Memimpin tangan saya Tangkanan tangan kiri saya Membawa saya ke satu tempat Menuduki saya Di sebuah kursi Pada waktu itu Kursinya itu untuk Mungkin Lapan Busanya ya Cantik Terus disana saya duduk Duduk Di sebelah kanan saya Sudah tiba-tiba Berwujud Seorang perempuan Yang menaku aman Kamu siapa Aku adalah aman Masa akan hidup Di atas dunia Dan selamatkanmu disini Saya akan menemani Sampai yawmul akhir Itu katanya Dan pada waktu itu Saya melihat Perempuan-perempuan Solehah Bertakaian Muslimah Berkurudu Mencium Titik kanan Titik kiri Dan salam perkenalan pertama Waktu Menduduki disitu Setelah itu Saya di Hijrahkan lagi Dibawa oleh Dua orang malaikat ini lagi Melihat Dosa-dosa besar ya Disana Saya diperlihatkan Ada seorang laki-laki Menikul besi Di bahunya Saya perkirakan besi itu Mungkin beratnya itu Bertang kali ya Berat sekali Berat sekali Terus dia berjalan Tidak santai-santai Ketujuannya Berlumuran Darah nanah Baunya Nak ulis bilan Misalnya Bajunya itu Sobek-sobek Waktu itu Ruh saya disaksikan oleh Amal Saya tanya kepada Amal Ruh saya tanya sama Amal Wahai Amalku Dosa apakah Yang manusia ini Lakukan suatu Yang hidup di atas dunia Amal menjawab Pada waktu itu Suatu manusia ini di atas dunia Dia ini adalah Menyantik orang Meneluh orang Sehingga dia berjalan Sehingga dia berjalan Tidak sampai-sampai Tidak sampai-sampai Sampai ya umur akhir Katanya Yang kedua Saya melihat Ada seorang laki-laki Saling bunuh Membunuh Sebentar kayak gitu Gitu Waktu itu Suatu manusia ini Hidup di atas dunia Dia adalah seorang Pembunuh Hingga dia tidak Malah bertanggung jawab Terhadap Orang yang dibunuh Terus yang ketiga Saya melihat Ada seorang Laki-laki Dihujam kemaluannya Pakai Isi tanah Timah Panas itu ya Hingga menembus Waktu itu Saya perlu bilang Sama mamah Wahai amalku Besar pakai Yang manusia ini Hidup di atas dunia Amal waktu itu menjawab Suatu manusia ini Hidup di atas dunia Manusia ini adalah Seorang perzinah Setelah itu Saya melihat Ada Seorang laki-laki Disebati oleh Rotan Rotan itu Menyebati kulitnya Hingga lepas Daging sama kulitnya Itu orang Mau menjawab Suatu manusia ini Hidup di atas dunia Dia ini tidak pernah Sholat Islam Hingga Waktu matinya pun Dia tidak Mengucap Dua kali Masahadat Dan pada waktu itu Ruh sama amal Sempat Menghafiz Quran Tadi waktu itu Dengan harapan Supaya Orang Manusia Manusia yang Allah Siksakan ini Bisa terampuni dosanya Jadi masih sempat Tadi itu ya Iya Ruh sama amal Yang menghabiskan Menghafiz Quran Bertahzin Bersalawat Membaca Membaca seribu dinar Membaca yasin Tapi sayang Bahkan tambah banyak Allah tidak Menghampiri Rasul-rasul mereka Sayangnya Setelah itu Akhirnya Yang terakhir kali Berzikir Zikir saya Pada waktu itu Subhanallah Alhamdulillah Walau ilah Inallahu Allah Alhamdulillah 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 Sekuat-kuatnya Saya berteriak Tiba-tiba Saya merasakan Detik Jantung ya Waktu itu mungkin Taman saya Menyaksikan Itu saya koma Disitulah Sebenarnya Anda Kembali ke jasad ya Iya Jadi banyak sekali Anda menyaksikan Kejadian-kejadian Di alam sana ya Nah Menarik Karena Waktu kami Menghubungin Mbak Aslina Pada dasarnya Mbak Aslina Keberatan Menceritakan Kembali kisahnya Tapi kalau Akhirnya Anda Mau sampai disini Dan Anda Sudah bercerita Apa harapan Anda Pada orang-orang Yang mendengarkan Kisah ini Ya harapan Saya pertama Yang lebih banyak Menyambut puasa ya Lebih banyak Mendekat diri Sama Allah Terbanyakan Amalan soleh Terbanyakan Berikan zikir Berbanyakan Salawat Baca Quran Dan sebagainya Itu harapan Anda ya Baik Terima kasih Mbak Aslina ya Sudah datang dari Bung Kalis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih